Masih semangat ya? Masih dong. Teman-teman, perkenalkan, tadi sudah dikenalkan ya, saya seorang kandidat dokter untuk ilmu public administration atau managerial di sektor publik. Kalau ada manajemen sektor bisnis lah, lalu saya di sektor publik, sektor pemerintahan. Lanjut di next. Oke. Berarti aku harus buka juga. Teman-teman, kemarin sudah ada sesi ya? Sudah? Sudah. Bosan enggak? Bosan. Baru hari kedua sudah bosan. Wah, saya mau bilang begini teman-teman. Dari sekian banyak orang yang mengalami pendidikan, sedikit dari mereka yang bisa masuk ke perguruan tinggi. Dan kalian adalah orang-orang yang terpilih dan berkesempatan untuk bisa sekolah di perguruan tinggi. Kita beri tepuk tangan buat kita semua. dan dari situ ada tantangan yang lebih besar. Kalau kalian lihat, kalian ingat Bung Karno waktu itu sudah insinyur. Dia sekolah di luar negeri karena di Indonesia belum ada pendidikan tinggi yang bagus. dia bisa menjadi seorang yang revolusioner. Kita sebut begitu ya. Karena apa? Karena dia bisa mengenyam pendidikan tinggi. Dan karena itu belajarlah yang kuat teman-teman. Supaya teman-teman terlibat dan merubah dunia ini menjadi lebih baik. Hari ini saya dimandatorikan untuk menyampaikan ke teman-teman gitu ya. Terkait dengan intoleransi, radikalisme, dan bela negara. Radikalisme itu dimulai dengan kata radik. Radik itu apa? Ada yang tahu? Mengakar. Siapa yang bilang? Mengakar. Oke, satu mahasiswa di belakang bilang mengakar. Betul, radik artinya mengakar. Mengakar kuat gitu ya. Tetapi itu juga merupakan suatu yang menginginkan perubahan sosial dan politik secara drastik dengan menggunakan cara-cara ekstrim. Misalnya, ya teman-teman tahu sendiri ya, misalnya pengalaman ketika 2018 beberapa gereja di Surabaya diteror dengan bom. waktu itu teman-teman pernah ingat enggak berita itu? Pernah ya? Nah, itu contoh tindakan dari itu materi tentang intoleransi secara umum gitu ya. Intoleransi adalah ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk menerima ide, kepercayaan atau perilaku yang berbeda dari diri sendiri. dan mengapa materi ini penting? Karena yang pertama mahasiswa adalah agen perubahan. Semuanya bisa dimulai dari mahasiswa. Ingat waktu tahun 98 mungkin teman-teman kemarin waktu proses melihat ya ada usulan untuk demo ya kan kemarin baru saja demo besar kan ada demo rame itu kan siapa yang menggerakkan mahasiswa. Kalau tahun 98 kita dari zaman diktator diktator sip gitu zamannya Pak Harto itu diktator loh teman-teman teman-teman enggak bisa ngeritik pemerintah sama sekali. Ngeritik bupati wali kota enggak bisa kerja itu enggak bisa karena besoknya bisa jadi dipanggil kodim dipanggil tentara diintogasi nah itu ditumbangkan oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa adalah agen perubahan sosial. yang ketiga di kampus adalah tempat bertemunya ide-ide. Kampus tempat bertemunya ide-ide itu maksudnya kampus sejak dahulu itu tempat banyak ide-ide brilian ditemukan diadu jadi kampus itu tempat berdebat tempat mencari sesuatu hal yang baru sehingga akan menemukan ide yang baru ide yang cemerlang berasal dari kampus karena kampus itu isinya orang-orang berpendidikan. Terus yang ketiga pemahaman ini penting untuk menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan harmonis. selanjutnya siapa yang hafal Pancasila enggak ada yang enggak ngacung kok berarti kan enggak hafal saya tanya siapa salah satu dari kalian yang berkenaan maju untuk melahfalkan lima Pancasila kita ayo silahkan maju ayo jangan nunjuk orang nunjuk diri sendiri kampus itu inisiatif ayo inisiatifnya siapa yang mau maju silahkan maju ya perkenalkan nama saya Rista dari kelompok dari manajemen pemasaran Pancasila satu ketuhanan yang maha isa dua kemanusiaan yang adil dan beradab tiga persatuan Indonesia empat kerayatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat kita beri tepuk tangan tunggu dulu disitu saya punya hadiah buat kamu saya punya tas kecil semoga bisa dipakai nah kita punya Pancasila teman-teman ingat ya selalu didengarkan itu dari TK selalu dihapalkan tapi penjengah Pancasila sila itu menyatukan keberagaman Indonesia ya kata kuncinya menyatukan bukan menyamakan ya sama seperti sila ketiga persatuan Indonesia bukan persamaan Indonesia beda ya oke yang kedua menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang ketiga menjadi kerangkah untuk menyelesaikan konflik secara damai terus lanjut nilai Pancasila dalam mencegah radikalisme pencegahan radikalisme yang pertama menanamkan nilai toleransi dan kebersamaan sekarang saya minta tolong yang bajunya warna merah berdiri di tempat oke berdiri di tempat saja ada lagi yang merasa bajunya berwarna merah berdiri di tempat oke sekarang semua yang bajunya berwarna merah ini dan teman-teman yang lain memperhatikan warna merahnya pertanyaan saya apakah warna merahnya sama sama enggak warna merahnya tidak ini disebut sebagai spektrum warna ada warna yang merahnya terang ada warna yang merahnya gelap itu ada yang warnanya merahnya gelap ada yang merahnya agak keunguan ya ada yang merahnya agak coklat silahkan duduk kembali dari situ kita belajar apa bahwa ada spektrum warna yang berbeda dari asumsi warna merah ya enggak sih ternyata kita sama-sama merasa pakai warna merah itu tidak berarti merahnya sama itu adalah bagian dari toleransi kita oh warna merah terang disebut merah warna merah gelap disebut merah warna merah keunguan disebut merah warna merah menuju jingga menuju merah muda itu juga merah itulah toleransi toleransi itu semakin lebar berarti spektrumnya semakin berbeda itu baru satu warna merah faktanya saat ini secara empiris teman-teman lihat kiri kanannya sama atau beda bajunya berbeda maka kamu bisa duduk bersama ini adalah bagian dari toleransi yang kedua mendorong dialog pemahaman antar kelompok kalau kamu menyadari kamu berbeda maka ini adalah suatu keuntungan atau kunci masuk untuk bisa berdialog kalau kamu merasa sama maka kamu sebenarnya sudah tahu tidak perlu dialog lebih lanjut coba kita kalau cek ya kemarin ya ketika Paus Franciscus datang ke Indonesia ada yang ikuti liputannya pasti ya terima kasih nah ada yang ikuti liputannya ya ketika Paus Franciscus datang ke Indonesia Rosi itu mewawancara dalam channelnya dia itu banyak orang muslim yang sekolah sampai Fatikan ketika dia sekolah sampai Fatikan dia punya perspektif baru lalu itu bisa didialog oh ternyata kekatolikan begini sesuatu hal yang tidak pernah dia pelajari ternyata dia juga memberikan solusi damai dalam mengatasi ketidakadilan karena kita tahu bahwa dia berbeda maka tentu sudut pandang penyelesaian masalahnya juga berbeda misalnya teman-teman kita yang beragama muslim tentu tidak makan babi jadi kalau mereka punya masalah yang namanya lapar ya jangan diajak makan babi ya enggak kalau kamu mengatakan loh makan babi itu enggak apa-apa menurut kamu menurut dia tidak masalahnya sama-sama lapar tetapi solusinya berbeda dan itu yang harus kita pelajari lihat toleransi radikalisme contoh penerapan silah pertama dalam mancasila itu menghormati perbedaan agama dan kepercayaan ketuhanan yang maha esa bukan ketuhanan yang maha tunggal beda ya kalau tunggal ya Tuhannya harus satu tetapi ketuhanan yang maha esa artinya Tuhan itu menjadi nomor satu bukan Tuhannya harus tunggal maka kalau ada yang bilang orang Hindu itu kan Tuhannya banyak dia yang salah memahami Pancasila orang Kristen kok Tuhannya tiga yang mereka yang tidak tahu kan mengatakan begitu ya itu sebetulnya tidak masalah di Pancasila lalu bukan semua orang dengan adil tanpa diskriminasi yang ketiga mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan yang keempat menyelesaikan perselisian melalui musyawarah kalau bisa dirembuk ya dirembuk kalau bisa diajak omong-omong diajak ngobrol ya diajak ngobrol jangan terus kamu senggolan sama temenmu ya atau naik sepeda motor macet sepeda motormu atau mobilmu kesenggol kamu lapor polisi ya boleh tetapi itu nanti penyelesaian terakhir kalau tidak bisa dimusyawarahkan kalau bisa tetap dengan musyawarah ya terus yang terakhir membantu sesama tanpa memandang latar belakang nah jika paus Franciscus datang ke Indonesia saya sendiri mendapat banyak berkat salah satu berkatnya adalah saya diingatkan bahwa Indonesia itu sangat beragam relawan yang membantu proses kunjungan apostolik itu enggak cuman dari kita orang katolik tetapi juga ada juga dari orang-orang muslim yang sangat baik-baik dari orang-orang buddhist dari teman-teman kita Hindu mereka juga ikut mendukung dan paus Franciscus mengatakan dalam kunjungannya bahwa harta yang terbesar itu bukan tambang emas tetapi bineka tunggal ika kita beri tepuk tangan untuk bineka tunggal ika kenapa ini kesadaran yang penting teman-teman coba dilihat kanan kiri adakah yang wajahnya sama dengan kalian enggak enggak ada ya dijajarin aja deh kena punggung tangan dijajarin gitu kira-kira warnanya sama enggak sebelahmu sama persis enggak enggak ada yang sama persis itu baru sebelahan ya baru sebelahan jadi ini penting teman-teman untuk bisa mengetahui untuk bisa menyadari bahwa Indonesia itu beragam ada 1340 lebih suku di Indonesia di Jawa Timur saja ada berapa dialek bahasa bahasa Jawa itu ada berapa gaya ada berapa dialek ada yang tahu bahasa Jawa pesisiran utara Suraboyuan ya bahasa Jawa Mataraman Kediri Nganjuk lalu ada bahasa Madura ya bahasa Madura saja semua kabupaten punya ada yang disini yang dari Madura bahasa Madura saja setiap kabupaten punya gayanya masing-masing ya berbeda ya ada beberapa kosa kata yang tidak ada di kabupaten sebelah-sebelahnya ini belum dengan Madura swasta ada yang dari Madura swasta oh ya dari mana Madura swasta itu mereka yang suku Madura tapi tinggal di Jawa Pasuruaan terus mana namanya Probolinggo gitu ya nah ada beberapa suku Madura yang tinggal di Jawa terus ada juga bahasa Osing ya kan itu sudah berapa itu baru Jawa itu Jawa artinya kalau ada 718 bahasa daerah itu memang kekayaan kita ada enam agama resmi di Indonesia benar ya enam agama resmi tapi ada juga agama-agama asli Indonesia ada yang tahu contohnya kejawen betul terus kaharingan betul kalau sekarang di Jawa itu ada sebetulnya dari dulu ya tetapi sekarang sudah diakui menjadi sebuah agama lokal yaitu Sabto Dharma misalnya di Indonesia agak lucu agama resmi di bawah Kemenak agama lokal di bawah Kemdikbud lewat dirjen kebudayaan lanjut nah ini dia ciri-ciri paham radikal satu menolak kompromi dan dialog ya menolak kompromi dan dialog dia dia gak mau mendiskusikan sesuatu kuncinya kata kuncinya keywordnya itu kalau kalian mau ingat namanya pokoknya misalnya kenapa kamu cowok sama cewek gak mau duduk sebelahan padahal gak sentuhan pokoknya gak boleh coba teman-teman kalau lihat cek ya kemarin itu ada dua akun yang dua video yang beredar ketika Paus Franciscus hadir yang minta Paus Franciscus dideportasi ada yang lihat coba kalau kalian cek ulang diputar sekali lagi video video yang kedua itu yang di depan yang dia pakai spanduk itu dibilang mencordai bangsaan coba kalau kalian cek kalian putar ulang kalian akan nemu bahwa mereka itu tidak punya argumen logis lain pokoknya mengganggu ya gak coba kalau kalian coba dengar dengar gitu kenapa kok gak boleh ya sepokoknya kenapa kok harus begini pokoknya kata pokoknya itu sudah tidak kompromistis lagi ya yang kedua membenarkan kekerasan untuk mencapai tujuan kalian boleh nanti setelah ini coba cek FPI gitu ya tetapi dicarinya pas tahun 2004 2005 tahun 2000an itu sampai 2011an apa yang dilakukan FPI FPI tidak sedang membela Islam FPI sedang menggunakan kekerasan premanisme untuk menekan orang-orang di sekitarnya misalnya datang ke bar datang ke klub mereka merusak barang-barang di situ itu ada nah menggunakan kekerasan itu adalah bagian dari ciri-ciri paham radikal yang memiliki pandangan hitam putih terhadap isu yang kompleks misalnya kompleks dewasa semua ya ini ada yang belum dewasa semua punya KTP kalau tidak punya KTP tetap telinga dulu ada satu isu kompleks misalnya prostitute tau prostitute pelacuran atau yang lain ya segitulah ya pokoknya ya micet micet ya kan tau kan ya kalau micet faktanya prostitute itu ada tapi apakah solusi dari menghilangkan prostitute itu prostitusinya dibubarkan ya kalau dibubarkan apakah penyakitnya hilang apakah kebiasaan prostitutnya hilang enggak kan jadi black market itu ada teori black market itu ketika sesuatu domainnya tinggi tetapi supply-nya dipotong maka bukan berarti perdagangannya hilang tetapi akan menjadi black market terselubung ya contohnya lewat micet itu ya nah saya mau bilang kalau saya sudah sebelum ini saya bekerja sebagai staff ahli anggota DPR anggota DPR jadi saya tahu kebijakan di banyak daerah khususnya terkait dengan penanggulangan HIV AIDS selalu ini selalu selalu fraksi PKS itu mengatakan bahwa kalau ada prostitusi di kota ini solusinya adalah bubarkan prostitusinya padahal sebenarnya kalau dibubarkan prostitusinya HIV AIDS jadi enggak bisa dikendalikan enggak ada edukasi kan kita kan enggak tahu siapa yang menyebarkan HIV kalau dia di prostitusi di sebuah lokalisasi maka kan kita bisa mengkontrol itu sebetulnya itu variable control nah saya mau bilang apa tidak fraksi PKS yang selalu bilang itu harus dibubarkan karena itu perbuatan laknat lah karena itu tidak sesuai dengan syariah lah selalu bilangnya adalah itu hitam dan kita putih seringkali solusi dari sebuah masalah itu bukan hitam putih tetapi menemukan solusi terbaik nanti di akhir saya akan bilang bahwa seorang pemimpin toleran pemimpin anti-radikal itu bisa menemukan win-win solution bahwa menutup prostitute saja itu tidak selesai masalah ya oke faktanya ini fakta lagi ya tadi terkait dengan isu prostitute yang saya pernah dampingi Surabaya doli tutup ya doli tutup ya faktanya di luar Surabaya HIV naik karena begitu sini ditutup mereka yang jualan di sini nyebar kemana-mana dan tidak terkontrol nah itu contoh penyelesaian dengan hitam putih belum tentu merupakan hal yang terbaik karena kita menghindari spektrum abu-abu seakan-akan spektrum abu-abu itu tidak ada ya hanya ada hitam dan putih padahal kita belajar warna warna kan lebar sekali ya oke lanjut yang ketiga yang keempat menolak pluralisme dan demokrasi fakta bahwa Indonesia bukan satu suku bangsa itu membuat kita menjadi sulit berbeda dengan misalnya kalau kita tinggal di utara ya Korea utara ya jelas satu suku mereka ya suku Korea bangsanya ya bangsa Korea sedangkan di Indonesia yang disebut bangsa Indonesia itu suku apa ya sekian ribu suku itu maka kenyataan bahwa kita plural harus diterima contoh paham yang bertentangan ekstremisme agama yang menolak keberagama agamaku paling benar kamu paling salah atau kamu salah ini gak cuman ada di satu agama ya di banyak agama juga sama di agama katolik juga ada di agama Kristen juga ada oh iya saya ini seorang katolik tetapi saya studi protestan jadi ini adalah bagian saya untuk mengenal saudara-saudara protestan maka saya punya S2MTH di belakang itu bagian supaya saya bisa tahu oh ternyata spektrum kekristenan menurut protestan itu lebar sekali ada yang baptisnya pakai air ada yang baptisnya pakai bendera gak tahu kan ada loh protestan yang baptisnya pakai bendera yang paling sakit itu kalau ada di sini yang dari batu di batu itu ada namanya rumah sakit baptis batu itu baptis paling sakit paham gak gak paham ya di batu batu malang itu itu ada rumah sakit baptis namanya rumah sakit baptis batu bayangkan kalau kalian di baptis air kan enak ya seger ya nah ini di baptis pakai batu yang kedua separatis gerakan papua merdeka opm ya ada gam gerakan aceh merdeka ada opm organisasi papua merdeka itu mereka sangat menginginkan pecah dari nkri yang ketiga ideologi transrasional yang bertentangan dengan Pancasila ideologi transrasional ini ingin menyatukan berbagai negara menjadi satu trans itu antar ya jadi gak cuma satu negara nih ada banyak negara nih ya nah dia ingin menjadi satu dengan ideologi yang sama kita harus sebut misalnya ISIS ya tetapi yang lebih tidak kelihatan itu ideologi Hizbut Tahrir ya Hizbut Tahrir Indonesia Hizbut Tahrir Indonesia itu jelas radikal kenapa? karena dia ideologinya transrasional dan dia menyatukan berbagai orang dari ideologi yang sama untuk punya impian sama apa impian Hizbut Tahrir? mendirikan kekalifahan yang baru dengan menggugurkan negara-negara yang sudah ada sekarang makanya kenapa Hizbut Tahrir ditutup ya di Indonesia ya setelah itu di Arab Saudi pun Hizbut Tahrir tidak ada karena tahu bahwa ideologinya transrasional jadi Islam itu juga spektrumnya lebar sama kayak kekristenan tadi terus lanjut nah definisi intoleransi tidak menghargai perbedaan tadi ya hitam putih itu diskriminasi terhadap kelompok atau individu tertentu misalnya yang kelihatan teman-teman masih kes pemilihan gubernur Jakarta namanya apa yang dibawa di sana yang dibawa di sana adalah satu agama yang kedua suku bangsa ya enggak dengan bilang bahwa memilih orang non-Islam eh non-Muslim itu masuk neraka yang kedua yang dibawa adalah kamu non-pribumi ya enggak kali wajah gitu maka ketika Anies Baswedan itu pegang mic untuk kemenangan pertama dia bilang ini adalah kemenangan kaum pribumi itu sudah melakukan segmentasi pembatasan antara yang pribumi dan non-pribumi cara mengatasi sikap intoleran satu literasi tentang keberagaman dan hak asasi manusia dua membangun empati melalui interaksi lintas kelompok sering-sering ketemu dengan orang yang berbeda jangan terus ngumpulnya yang katolik sama katolik terus yang protestan dengan protestan terus yang protestan karismatik ngumpulnya jadi satu terus jangan ya terus menegakkan aturan yang melindungi keberagaman jadi jangan ada di titik bahwa keberagaman itu menjadi masalah dan harus dijadikan satu lanjut klik mana kliknya operator oke thank you nah laka-laka pencegahan di tingkat individu satu meningkatkan literasi kemarin hari literasi ya literasi itu bukan tentang cuman membaca saja tetapi literasi itu juga tentang memahami dan melakukan ya yang kedua aktif dalam kegiatan positif di kampus dan di masyarakat ada senat ikut ada BEM ikut ada hima-hima di setiap rodi ikut gitu ya ada kegiatan gereja ikut dan mengembangkan pemikiran kritis serta terbuka terbuka artinya aku mau mendengarkan dia dengan berasumsi awal bahwa semua orang bisa punya kebenaran jadi bukan sumber kebenaran ada pada kita tetapi semua orang bisa punya kebenaran jadi kita bisa mendengarkan oh iya ya jangan-jangan dia benar ya terus yang dari terperan institusi pendidikan menyediakan pendidikan multikulturalisme mengadakan dialog antar iman dan budaya memberi ruang diskusi yang terbuka tentang isu-isu sensitif kalau saya dulu di visi pol UGM itu bahkan ada kami terbuka terhadap mereka yang apa ya mereka para waria waria ya wanita pria pria tetapi beradaan seperti wanita mereka diundang lalu kita mendengarkan bagaimana perspektif mereka bahkan yang bingung adalah kami itu sering melakukan pertandingan persahabatan antara teman-teman visi pol UGM mahasiswa dengan waria nah kira-kira kalau main volley tanding volley yang tanding cowok apa cewek ya yang dari mahasiswa itu kan bingung ya nah itu isu sensitif nih tetapi terbuka untuk bisa mengetahui bahwa secara fakta empiris itu ada bukan terus ditutup misalnya tadi itu ya prostitute itu kan sensitif ya jangan terus kita tutup mata bahwa itu tuh jorok hitam kita gak perlu gak boleh pegang-pegang gitu ya ya gak usah dipegang tetapi bahwa isu itu harus dipikirkan iya lanjut nah saya di kampus tempat saya bekerja itu adalah seorang pelatih bela negara maka saya mau ada lima nilai bela negara satu cinta tanah air yang kedua sadar berbangsa dan bernegara setia kepada panca yang keempat yang kelemah kemampuan awal bela negara ya dan bela negara adalah hak dan kewajiban artinya kalian punya hak membela negara kalian juga punya kewajiban membela negara jangan dibayangkan bela negara itu kayak tentara gitu enggak contohnya dengan tidak melanggar lalu lintas dengan tetap membuang sampah di tempat sampah dengan memikirkan misalnya kalau saya dulu pernah kuliah dua tahun di sanata dharma ambil short course bahasa inggris di sanata dharma Jogja itu ada mahasiswa yang mereka selalu mengambil sampah botol plastik kayak pemulung jadi mahasiswa pakai truk segede kayak pemulung gitu ngambilin botol plastik yang botol plastik itu direcycle itu contoh tindakan bela negara bisa dilihat ya cara menunjukkan cinta tanah air melestarikan dan budaya menggunakan produk dalam negeri berrepresentasi di tingkat nasional dan internasional lanjut nah mengembangkan sikap mahasiswa satu kampus dan di masyarakat yang kedua membantu teman yang kesulitan berpikir kritis menganalisis informasi sebelum percaya ada banyak hoax masuk ya kak ada banyak terutama kalau kita ikut grup keluarga gitu ya grup keluarga yang ada kakek neneknya itu infonya itu kalau kamu setruk silahkan dicocok pakai jarum belum tentu itu benar jadi validasi dulu teman-teman yang genzet pasti jauh lebih terbiasa dengan menyaring informasi sebelum percaya daripada orang tua kita ya terus mempertanyakan asumsi dan mencari bukti memang benar ya kayak gitu ya itu self-curiosity ingin tahu lebih dalam kemandirian punya inisiatif pembelajaran contohnya tadi itu ya inisiatif oh saya mau maju supaya teman juga kenal saya saya juga bisa menyampaikan apa yang ada diisi saya kepala saya yaitu Pancasila tadi contohnya itu terus kreativitas mencari inovasi solusi yang masalah kampus masyarakat ide baru dalam penelitian atau proyek lanjut kalau pimpinan yang inklusif ini mahasiswa ya mahasiswa harusnya punya nih satu menghargai keberagaman dalam tim dua cepat sekali ya memberi kesempatan kepada semua anggota ketika mengambil keputusan berdasarkan musyawara artinya itu semua diomong dibicarakan dengan anggota besok kalau kalian jadi ketua kelas jadi ketua himal atau jadi ketua bidang-bidang yang ada bisa melakukan itu membangun pemahaman antarkelompok mencari win-win solution tadi yang saya bilang ya solusi sama-sama menang jadi bukan tentang sorry ya kamu hitam kamu putih bukan tentu tetapi kita semua yang dari mahasiswa UGA seorang pemimpin mahasiswa yang baik itu mencegah eskalasi konflik tidak membuat konfliknya naik dia menahan agar konflik itu tidak naik terus nah ini tak kasih contoh ini ya tak kasih contoh besok kalau kalian ada proyek bisa dilakukan proyek ini satu bikin proyek festival budaya multi etnis tentu disini tidak hanya orang yang tinggal dari Jawa tinggal di Jawa lahir besar di Jawa ada juga kita juga mereka di luar Jawa nah saya tahun lalu itu punya proyek namanya Modul Nusantara teman-teman dari luar Jawa kebetulan saya di PTN jadi cukup rame banyak teman luar Jawa yang datang dan kami juga yang lombok kecil begitu isinya 30 orang satu kelas dan kami setiap minggu itu berdiskusi lalu jalan-jalan kami mengenal apa yang menjadi kebiasaan mereka dan mereka menjadi kebiasaan kami dan itu menjadi sangat menyenangkan ketika mereka membuat sebuah refleksi itu dijadikan menjadi buku dan di buku itu setiap waktu saya membaca ulang iya ya Indonesia itu ternyata sangat beragam itu bisa diikuti yang kedua pertukaran mahasiswa antar daerah tadi saya sudah cerita yang ketiga proyek lintas agama dan suku tentu yang sekolah di UKDC tidak hanya yang agamanya katolik tadi saya juga mendengar doanya dipimpin lalu ditutup dengan haleluya amin itu jelas teman protestan ya benar ya tadi yang pimpin doa siapa? Pak Angel Pak Angel ya itu contoh bahwa memang ada keberlegaan di sini ya terus mari berpartisip aktif bergabung dengan organisasi mahasiswa yang mempromosikan keberagaman yang kedua menginisiasi program yang menghubungkan berbagai kelompok mahasiswa menjadi duta toleransi di lingkungan kampus dan masyarakat lanjut kesimpulannya radikalisme itu bertentangan dengan Pancasila intoleransi juga bertentangan dengan Pancasila dan mahasiswa berperan penting dalam mencegah pemahaman radikal dan kebenekaan itu sebuah kekuatan bukan kelemahan Indonesia masih ada waktu boleh tanya jawab ya terima kasih oke tepuk tangannya dong wah keren banget sih materinya Pak oke untuk teman-teman mahasiswa mahasiswa baru ya maaf-maaf kalau karena kan tadi sudah diomongin ya kalau kampus itu adalah ruang dialog nah kita buka sekarang ruang dialognya untuk maaf-maaf yang ingin bertanya nih tentang materi ini bisa lambaikan tangannya diatas kalau ada yang mau bertanya biar nanti dibantu oleh teman-teman panitia oke silahkan perkenalkan diri dan pertanyaannya bagaimana oke nama saya Vincentius Jason dari Prodi Informatika mau tanya ini Pak kita sendiri tahu ada ada buku-buku yang mereneng tambah satu contoh aja doskabeta itu sebenarnya kita boleh mempelajari atau oke langsung dijawab apa nanti satu lagi ya satu lagi ya eh sebelah sana tuh ada satu tuh silahkan silahkan baik perkenalkan nama saya Tresya Pengkartini saya dari Prodokotansi Akatan 23 saya mau tanya Pak meskipun Pancasila itu sebagai rasa negara tapi masih banyak konflik yang terjadi antara agama ataupun konflik sesama sesama kelompok menurut Bapak gimana ini solusinya oke sudah itu saja ya oke terima kasih kita beri tepuk tangan buat teman-teman yang bertanya senang saya senang saya kalau begini apakah boleh Pak baca Das Kapital Das Kapital itu bukunya siapa Karl Marx bulan September nih gitu ya bulan September itu kan isu-isu yang digorengkan selalu apa G30 SPKI teman-teman mungkin tidak begitu relate gitu ya tidak begitu relate dengan PKI tetapi saya mau cerita sedikit PKI itu situasinya waktu itu ada sekelompok tentara ya ada sekelompok tentara Angkatan Darat yang membunuh jenderal-jenderalnya dan oleh yang disebut sebagai Dewan Jenderal diisukan bahwa tentara yang dibunuh itu adalah mereka yang mau gagalkan revolusi komunis jadi sekelompok tentara membunuh tentara lainnya tapi terus itu menjadi isu yang sangat besar ketika kelompok tentara yang lain itu membumi hanguskan menghabisi komunisme kalau dilihat lagi pasca G30 SPKI itu muncul tab MPR yang melarang ajaran Max disebarluaskan nah pertanyaannya apakah boleh kita membaca buku-buku yang sensitif seperti bukunya Max ketika saya sekolah di UGM saya itu sekolahnya di Visi Pol di ilmu politik secara khusus pada bidang ilmu politik pada sub keilmuan administrasi publik disitu jelas kami belajar tentang banyak banyak aliran politik yang ada salah satunya tentu komunisme sosialisme sosial demokrat ada banyak dan saya juga baru tahu ketika saya kuliah ternyata buku itu boleh dibaca dan boleh dipunyai jadi sama teman-teman kamu membaca buku apapun itu boleh masalahnya satu apakah semua buku itu kamu yakini kebenarannya belum tentu saya sebagai orang yang terlahir katolik itu justru mulai mempelajari keindahan atau kebaikan Islam itu ketika saya sekolah di asrama jadi saya sekolah di asrama Pangudiluhur Vanlit salah satu sekolah yang ada di Muntilan sekolah tertua karena dia dibuka tahun 1904 kalau tidak salah oleh Ramo Vanlit misionaris pertama di Jawa disitu tersedia Al-Quran disitu tersedia kompilasi tipi taka dan saya mulai membacanya justru ketika SMA apakah ketika membaca kita menjadi otomatis pindah agama enggak sama juga teman-teman muslim yang membaca ayat kitab suci alkitab perjanjian baru walaupun perjanjian lama tidak otomatis menjadi katolik atau menjadi kristen apa yang kita baca tidak otomatis membuat keyakinan kita berubah apa yang membuat keyakinan kita berubah ya karena diri kita sendiri saya misalnya masih ada 15 menit kan ya pertanyaannya masih ada masih ada 15 menit kan oke thank you apa yang membuat kita berubah murtad menjadi mu'alaf kah menjadi domba yang baru kembali kah gitu ya apa yang membuat kita berubah menjadi komunis sejati kah menjadi sosialis sejati atau menjadi liberal sejati ya keputusan kita sendiri lewat akal pikir kita jadi gak semudah itu teman-teman baca das kapital terus dianggap komunis gitu enggak ya boleh kalau membaca boleh karena dengan membaca kita tahu sudut pandang yang lain misalnya ketika saya studi protestan di saya jadi tahu ternyata kitabnya orang protestan itu berbeda dan mereka sendiri juga bersaing mengatakan kitabnya yang terbaik kitabnya maksudnya terjemahan ada yang bilang King James version itu the best translation tapi ada yang bilang terjemahan LAI LBI cukup nah spektrum itu semakin lebar ketika saya bertemu dan membaca banyak literasi oh ternyata tata kelola pemerintah Indonesia ini juga semua ideologi sudah pernah kita coba ideologi terpimpin sudah pernah kita coba yang diktatorship sudah pernah kita coba yang junta militer sudah pernah kita coba zaman Pak Harto itu nah artinya bahwa itu akan justru memperkaya kita ya jadi membaca buku-buku itu bukan terus gak boleh gitu ya tapi ya sebelum membaca tahu gitu ya apa dampak negatifnya misalnya tahu itu buku cerita porno yang gak usah dibaca karena kan tahu ya dampak negatifnya ya kira-kira gitu tetapi kalau ingin tahu sebuah buku teks yang berbeda itu itu saya kira tidak masalah dan itu justru memperkaya dirimu diri kita semua ya ketika saya studi S3 ini saya baru sadar jadi dosen di Indonesia itu mengurangi waktu membaca karena kesibukannya terlalu padat tuntutannya terlalu banyak ketika saya studi S3 ini total buku yang saya tambah ada sekitar 50 artinya selama satu tahun saya sudah buku buka atau membaca buku teks tebel-tebel itu itu ada 50 dan saya cetak di rumah saya saya pasang dan saya semakin paham oh ternyata memanajemen atau mengatur mengelola situasi publik ya itu tidak hanya dengan cara A ternyata ada ratusan cara itu pula yang lalu kita pertanyaan kedua dari Pepin oke dari Pepin kenapa sih kita punya Pancasila tapi kok masih ada konflik ini sama teman-teman kenapa sih sudah ada agama kok masih ada orang yang mencuri ya gak sih ya gak kenapa sih kok masih ada berita gitu misalnya proyek Meikarta kalian pernah denger ya pernah ya yang berhenti mangkrak total itu salah satu tersangka yang ditangkap adalah seorang pendeta bayangin pendeta loh coba kalian nanti boleh search ya kira-kira kurang beriman apa dia apakah dia tidak tahu bahwa mencuri itu dosa tentu tahu apakah dia tidak tahu bahwa memanipulasi kebijakan lewat swab itu dosa tentu dia tahu tetapi dia bisa ketangkap ya itu tadi sama seperti punya Pancasila apakah teman-teman yang muslim kalau kita lihat ya ini tidak berusaha rasis tetapi ini relate dengan kondisi yang ada di Jawa Timur siapa di sini yang dari luar Surabaya Situarjo dari luar Surabaya Situarjo dari luar lebih banyak atau lebih sedikit angkat tangannya yang agak tinggi jadi saya agak bisa memahami oke berarti lebih banyak yang dari dalam Situarjo ya Situarjo Surabaya ya oke terima kasih oke kalau kalian ada yang follow suara Surabaya info Surabaya gitu ya coba kita cek ya kalau ada kabel hilang yang disalahkan siapa Madura gitu kan ya gak sih Meksiko gitu ya kalau ada sepeda motor hilang siapa yang disalahkan pasti Meksiko gitu kan Madura seakan-akan semua orang Madura itu maling padahal ya tidak ya kalau teman-teman mau tahu data fakta ya kabupaten kota paling agamis di Jawa Timur salah satunya adalah bangkalan bayangin paling agamis itu bangkalan dia paling religius tetapi tidak usah pakai survei kita tanya saja siapa yang dituduh kalau kira-kira sepeda motor hilang Meksiko kalau kabel hilang Meksiko kan gitu ya kita gak bilang bahwa mereka maling tidak tetapi yang ada di netizen kalau kita ada analisis gitu ya ada teknik analisis namanya etnografi menganalisis suara-suara netizen itu memang ada metodologi itu secara riset itu munculnya seperti itu padahal di sisi lain dia adalah negara kabupaten dengan angka religiustas tertinggi ini sama seperti Jawa Tengah di Jawa Tengah ketika saya menyusun perda HIV-AIDS angka HIV-AIDS tertinggi nomor dua itu ada di kabupaten Kebumen namanya Kebumen itu antara Purworejo Jogja ke barat namanya Purworejo setelah Purworejo sebelah baratnya namanya Kebumen Kebumen sebelah baratnya Cilacap jadi itu ya di Kebumen itu itu angka HIV-AIDS tertinggi kedua padahal di sisi lain di Kebumen itu jumlah KIAI terbanyak di Jawa Tengah gimana coba mungkin Tuhan perlu mengadakan lebih banyak KIAI lagi supaya HIV-AIDS bisa lebih turun itu sudah paling banyak tetapi HIV-AIDS juga paling tinggi itu namanya sesuatu hal yang bertolak belakang ya sesuatu hal yang bertolak belakang kelihatannya baik tetapi tidak semuanya paham Pancasila juga begitu kelihatannya baik tetapi tidak semuanya melakukannya nyatanya apa Paus Franciscus datang ke Indonesia ada juga yang menyebarkan kebencian ya gak sih kan begitu ya sama juga ada misalnya gini kita orang Kristen orang Katolik denger azan lima kali kan juga gak pindah ya gak pindah agama maksudnya setiap hari kita dengar juga gak apa-apa tetapi ada juga beberapa mereka orang Kristen Katolik yang kalau denger azan ngamuk-ngamuk busik enak tidak diimplementasikan apa yang harus kita lakukan sekarang solusinya jadi teman-teman sebagai mahasiswa ini kelas lebih tinggi daripada SMA ya kelas yang lebih tinggi daripada SMA apa yang harus dilakukan yang harus dilakukan adalah teman-teman menjadi agen perubahan lewat bertindak sebagai bukti nyata pewartaan teman-teman memahami Pancasila sama seperti Bapak Paus Franciscus mengatakan bahwa menginjili itu tidak harus dengan mengatakan kamu percaya Yesus tidak begitu tetapi melakukan tindakan yang diharapkan oleh Yesus sudah ya waktunya sebelumnya saya mau kasih hadiah dua orang ini saya bawa hadiah ini banyak kan satu oke yang tadi tanya buku saya kasih buku saya punya buku Refleksi Perjalanan PMM ini isinya dari teman-teman yang saya dampingi waktu itu cerita-cerita gitu ya mungkin dengan membacanya kamu bisa lebih tahu bahwa Indonesia itu beragam selamat ya saya juga masih punya satu tas lagi semoga bermanfaat bisa buat nyimpen-nyimpen make up selamat ya oke terima kasih bapak atas materinya wah keren-keren ya jadi bukan cuma kalian-kalian yang resume saya juga resume dari tadi jadi rangkuman yang sudah saya tulis dari materi dari bapak tadi adalah cara kita memerangi intoleransi dan radikalisme adalah dengan toleransi dan kompromi akan perbedaan karena perbedaan itu pada dasarnya adalah kekayaan dan kunci dari dialog serta bukan ketidaksamaan yang memecah belah dan kita sebagai mahasiswa merupakan agen perubahan sosial yang harus menjiwai dan mempraktekan Pancasila sebagai penyatuan perbedaan dan juga untuk cara menyelesaikan konflik kita harus kita belajar agar dapat terlibat dengan dunia luar gitu oke sampai gitu aja sebentar selain terakhirnya saya mau kasih penutup setelah tanya jawab pesan kalau dari saya sebagai penutup jadilah agen yang positif tahu kalau Pancasila itu penting jalani Pancasila tahu ada yang intoleran kita harus menjadi orang yang mengenalkan mereka terhadap spektrum warna yang tidak sama bersama-sama kita membangun Indonesia lebih kuat dan bersatu klik satu kali lagi saya mau berterima kasih untuk teman-teman semua yang luar biasa ini kita beri tepuk tangan buat kita selamat menjelaskan selamat menjalankan istri yang bagus ini kampus yang berkualitas saya bilang berkualitas kenapa sekarang itu saya sendiri jadi dosen di sebuah PTN di Surabaya itu juga lelah satu kelas itu bisa sampai 60 mahasiswa dan satu angkatan itu bisa sampai 350 mahasiswa satu prodi ya dan itu capek sekali saya tidak yakin bahwa mereka punya kedekatan akademik dengan mahasiswanya maka bersyukurlah teman-teman bisa studi di sini kalau kalian perlu kontak saya kalian boleh kontak saya lewat WA terima kasih terima kasih oke untuk acara selanjutnya kita lemparkan lagi ke KKK MC terima kasih